Yo, what's up guys? Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Buat yang lagi sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh ya Film yang akan Mimin bahas kali ini yaitu kelanjutan dari aksi 4 pesulap keren Buat yang belum nonton, now you see me pertama, silahkan kalian cek link di deskripsi video ini ya Oke, Mimin gak mau berlama-lama di awal, kita langsung aja let's go ke filmnya Film diawali menampilkan seorang anak laki-laki yang berlari melewati kerumunan orang untuk menemui ayahnya Anak laki-laki itu adalah Dylan Ayah Dylan akan melakukan pertunjukan luar biasa dan juga berbahaya Ayahnya akan dimasukkan ke dalam berangkas yang terkunci lalu dilemparkan ke dalam sungai Dylan meminta ayahnya untuk tidak melakukan pertunjukan berbahaya itu Namun ayahnya menyakinkan Dylan bahwa ia akan baik-baik saja Ayah dan anak itu menyamakan waktu pada arloji masing-masing Ayah Dylan menyuruh Dylan untuk menghitung hingga 300 detik Maka saat itulah ayahnya akan menampakkan diri Sebelum pergi, ayah Dylan memberikan pelukan hangat pada Dylan Saat waktunya tiba, ayah Dylan dimasukkan ke dalam berangkas dan dilempar ke sungai Dylan mulai menghitung waktu Namun saat hitungan itu sudah mencapai 300 detik Ayahnya tak muncul juga Dylan tetap terus menghitung Sedangkan orang-orang sudah panik dan mulai memberi pertolongan Dylan turun dari tempat duduknya dan ia ingin ikut mencari keberadaan ayahnya Namun para petugas menahan Dylan hingga Dylan menangis dan meronta ingin bertemu ayahnya Scene pun berpindah ke masa sekarang Menampilkan Daniel yang pergi menuju kereta bawah tanah Ia menemukan sebuah ruangan asing Saat ia memasukinya, ada suara yang berbicara dengannya Daniel berkata pada suara misterius itu Bahwa ia lelah bersembunyi Dari orang-orang dan juga perkataan Dylan Yang meminta mereka untuk terus bersabar Saat Daniel ingin pergi dari ruangan itu Suara misterius berkata bahwa Sepertinya Daniel ingin menjadi pemimpin menggantikan Dylan Dan jika memang Daniel ingin menjadi pemimpin Maka teruslah berusaha Pendapat dan usaha Daniel akan sangat dihargai Suara misterius itu juga berkata Bahwa kini Dylan dan sang mata Memiliki rencana untuk bisi selanjutnya Lalu suara misterius itu memberitakan Daniel untuk pergi Maka pergilah Daniel Di sisi lain menampilkan Dylan yang berada di kantornya Dan meminta seorang wanita yang merupakan atasannya Yang bernama Natalie Untuk mendengarkan rencana Dylan Untuk menangkap keempat pesulap yang dulunya gagal ia lakukan Dylan menjelaskan informasi yang ia dapat Tentang para pesulap itu dengan sangat mendetail Saat Dylan menjelaskan hal itu Salah satu rekan kerjanya tak percaya pada semua omong kosong Dylan Sama halnya dengan Natalie Natalie menganggap penjelasan Dylan Sama sekali tak masuk akal lalu mengabaikan Dylan Scene kemudian berpindah Menampilkan Daniel yang pergi menuju apartemennya Lalu bertemu dengan seorang wanita asing Yang berada di dalam apartemen miliknya Kedatangan Daniel disambut oleh beberapa trik sulap konyol Wanita itu bernama Lula Awalnya Dylan berpikir bahwa Lula adalah seorang penggemar Namun Lula berkata bahwa ia sangat ingin menjadi bagian dari sang mata Tak disangka ternyata Lula memiliki kemampuan sulap yang cukup mencengangkan Lula dapat berpindah tempat tanpa sepengetahuan Daniel Daniel pun mengikat kedua tangan Lula Namun Lula berhasil melepaskan tangannya dengan mudah Lula berkata bahwa ia mengetahui tentang Jack yang sebenarnya tidak meninggal Dan juga Henley yang meninggalkan kelompok mereka karena bosan Lula mengusulkan dirinya untuk menggantikan Henley sebagai wanita satu-satunya di kelompok mereka Daniel masih berusaha mengikat kedua tangan Lula Saat ia rasa sudah cukup kuat Daniel membelakangi Lula lalu berbalik Dan mendapati tempat duduk Lula sudah kosong dan Lula menghilang Di tempat lain menampilkan Jack dan Merit yang sedang berlatih melempar kartu Namun tampaknya tak ada kemajuan dari hasil latihan mereka Tak lama kemudian datanglah Daniel Jack bertaruh dengan Merit untuk menghipnotis Daniel Mereka pun langsung mengampirinya dan mencoba menghipnotis Daniel Namun Daniel sudah kebal pada trik-trik yang mereka lakukan Daniel menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lula Yang memasuki apartemennya pada Jack dan Merit Saat mereka sampai di depan pintu markas Mereka melihat Lula bersama dengan Dylan Lula memperkenalkan dirinya sebagai anggota baru para penunggang kuda Daniel, Jack, dan Merit sedikit tak terima pada penambahan anggota baru yang dilakukan Dylan Mereka terlibat dalam pertengkaran kecil membahas tentang Lula Lalu Lula membujuk mereka menggunakan cerita sedih yang dialaminya semasa kecil Hal itu pun membuat Daniel, Jack, dan Merit menjadi lulu Kini Dylan mulai melanjutkan pembahasan tentang rencana mereka Dylan membahas tentang Octa yang akan meluncurkan ponsel generasi selanjutnya Begitu ponsel ini digunakan oleh masyarakat Maka mereka akan menjual informasi penggunanya ke pasar gelap Dan artinya Octa menjual privasi demi uang Sang mata memerintah mereka untuk membongkar semua kejahatan Octa Dan misi mereka adalah membajak acara yang akan Octa laksanakan Dan film Now You See Me 2 pun dimulai Tepat pada hari dimana acara besar untuk merayakan rilisnya ponsel Octa diadakan Para pesulap menjalankan tugasnya masing-masing Diawali oleh Jack yang menyamar menjadi penjaga pintu untuk memeriksa barang-barang yang dibawa oleh pengunjung Jack memberikan sebuah kertas dan juga pesan pada rekannya lalu pergi Jack kemudian memberitahu Dylan bahwa tugasnya sudah selesai Tugas selanjutnya diberikan pada Daniel yang awalnya menyamar menjadi pembawa makanan dan berubah menjadi petugas inti Daniel meminta tanda tangan pada Owen yang merupakan CEO Octa Setelah itu Daniel juga berubah menjadi petugas CCTV Daniel berubah dengan sangat cepat lalu bertemu dengan salah satu petugas CCTV yang asli Daniel membuat petugas itu kesal hingga mereka terlibat dalam pertengkaran Daniel menghubungi petugas keamanan lalu petugas itu melihat catatan yang ada di pergelangan tangan petugas itu Tercatat bahwa dirinya adalah pasien dari salah satu rumah sakit jiwa Maka ia pun dibawa pergi oleh petugas keamanan Petugas CCTV itu terus memberontak dan ia ingin menelpon atasannya Lalu datanglah Jack Jack memperbolehkan petugas itu untuk menelpon atasannya Namun saat ia mengambil ponsel dari kantong celananya ia malah mendapatkan pisang Para petugas keamanan semakin yakin bahwa memang dia pasien dari rumah sakit jiwa Di sisi lain Owen Case sudah menampakkan dirinya di depan publik Kini saatnya giliran Lula untuk melanjutkan aksinya Lula menyamar menjadi seorang koki Ia mengecawakan pekerjaan koki lainnya dengan merebut pisau pemotong hingga pisau itu melukai tangannya Orang-orang terkejut begitu pula dengan Owen Ia juga terkejut Di tengah keterkejutannya datanglah Merit memberikan minuman pada Owen lalu menghipnotisnya Merit juga meletakkan sesuatu di telinga Owen Agar nantinya dia bisa mendengar perkataan Merit dan mengikutinya Setelah itu Merit pun pergi Di sisi lain Lula yang tangannya terluka sedang diobati oleh para pelayan Lula memutuskan untuk berhenti menjadi koki Lalu melemparkan tangan palsunya ke makanan yang sudah dihidangkan Daniel, Jack, Lula, dan Merit kini menjadi penonton Acara Okta sudah dimulai saat Owen sudah menampilkan dirinya dari layar monitor Merit mulai berkata-kata Owen yang tadinya sudah dipnotis mengikuti semua perkataan Merit Owen mengakui semua kejahatannya dan juga memperkenalkan para pesulap Daniel, Lula, dan Merit pun tampil di depan publik Di sisi lain Jack masih menyamar menjadi petugas keamanan Saat melihat kedatangan tim FBI Jack memberitahunya pada Dylan Dan Dylan pun datang mengampiri tim FBI Jack menutup seluruh pintu masuk sehingga tim FBI tidak dapat masuk Di tengah-tengah acara yang dibawa oleh ketiga pesulap itu Tiba-tiba mikrofon mereka berhenti berfungsi Monitor yang awalnya menampilkan wajah mereka Kini berubah menjadi gambar abstrak lengkap dengan suara anonimous Suara itu mengungkap rahasia para pesulap Mulai dari kematian Jack yang sebenarnya adalah kebohongan Dan juga salah satu anggota FBI Yang merupakan orang yang memiliki pengaruh terbesar dari pertunjukan yang mereka lakukan Dylan kemudian ditangkap Namun ia segera melakukan trik sulapnya Hingga ia pun terbewas dan pergi Sedangkan para pesulap lainnya diperintahkan oleh Dylan Untuk pergi menuju rooftop dan masuk dalam sebuah piwa besar Yang akan membawa mereka ke truk Namun bukannya truk yang mereka temui Tapi ke suatu tempat di mana orang-orang bermata sipit berkumpul Tepatnya di sebuah restoran yang menggidangkan bermacam makanan Tentunya ini membuat keempat pesulap itu kebingungan Dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka bisa berada di tempat itu Lalu seorang pria menjawab pertanyaan mereka Ia berkata bahwa sulap lah yang membawa mereka ke tempat itu Pria yang berbicara dengan mereka memiliki wajah yang sangat mirip dengan Merit Merit memperkenalkan saudara kembarnya itu yang bernama Case Case memberitahu mereka bahwa kini mereka berada di Makau Case juga berkata bahwa mereka berempat adalah korban dan sasaran dari para pesulap lainnya Keempat pesulap itu lalu dibawa pergi Di sisi lain menampilkan Dylan yang sedang berada di tempat anta-beranta Berusaha untuk menghubungi keempat pesulap untuk mengetahui keadaan mereka Namun tak satu pun dari keempat pesulap itu yang mengangkat teleponnya Kemudian ada sebuah nomor tak dikenal yang menelponnya Dylan mengira itu adalah telepon dari keempat pesulap Namun ternyata Tadeus lah yang menelponnya Tadeus bertanya pada Dylan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan identitas dan orang terdekat Tadeus berkata bahwa ia sudah melewati semua hal itu dan kini adalah giliran Dylan lah yang merasakan kehilangan Tadeus juga mengatakan bahwa Dylan adalah orang bodoh Dylan pun tersinggung dan ia beranggapan bahwa Tadeus lah orang dibalik semua kejadian ini Namun Tadeus membantanya lalu matikan telepon itu Dylan pun terdiam lalu segera pergi Scene kemudian berpindah menampilkan keempat pesulap yang berada di dalam mobil milik Case Case ternyata iri dan memiliki dendam pada saudara kembarnya Merit Ia bekerja pada bosnya untuk menangkap mereka Case juga berhasil mengumpulkan data-data mereka dan Merit juga berhasil ia hipnotis Sesampainya mereka di suatu tempat Keempat pesulap itu bertemu dengan bos yang dikatakan Case Bos itu bernama Walter Walter menyebut kedatangan mereka dengan memperendangkan dirinya Keempat pesulap itu sudah mengetahui Walter sebelumnya Walter mewalsukan kematiannya sama seperti Jack Dan Walter kemudian mengajak mereka untuk masuk ke ruangannya Ia memberitahu mereka bagaimana caranya membawa mereka dari New York ke Macau Para pesulap itu masuki pipa yang sudah disiapkan oleh Walter dan timnya Dan di dalam pipa itu mereka dihipnotis sampai mereka semua tertidur Selama mereka tertidur saat itulah Walter membawa mereka ke Macau Yang tentunya dengan menggunakan pesawat dan bukannya pipa Tak lupa Walter juga menampilkan foto-foto keempat pesulap itu Yang sedang tertidur dengan berbagai gaya Walter kemudian memberikan pilihan pada keempat pesulap itu Walter ingin para pesulap itu bekerja untuknya Yaitu mencuri sebuah chip yang dibawa oleh Owen Chip itu adalah chip yang sangat berharga Melalui chip itu mereka bisa meretas seluruh komputer yang ada di dunia Dan mengambil data-data privasi Walter ingin keempat pesulap mengambil chip itu sebelum orang lain mengambilnya Sebenarnya chip berharga itu bisa saja dibeli oleh Walter Tapi Walter tak ingin uangnya diberikan pada orang-orang seraka itu Lagi pula kini sudah ada empat pesulap yang bersedia bekerja untuknya Namun para pesulap itu membantah perkataan Walter Dan mereka tidak ingin pergi menjadi kacung Walter Walter pun memberikan keuntungan untuk mereka Ia berkata bahwa jika mereka berhasil mendapatkan chip itu Ia akan memberikan kebebasan untuk mereka Walter adalah penguasa di kota Macau Jadi mereka tak perlu lagi hidup dengan sembunyi-sembunyi Mereka akan mendapatkan fasilitas mewah di kota Macau Namun jika mereka menolak permintaan Walter Maka mereka akan dibunuh Jack, Lula, dan Merit menolak ajakan Walter Tapi Daniel menerimanya Daniel selaku ketua kelompok itu Membuat anggotanya hanya bisa pasrah dan mengikuti keinginannya Scene kemudian berpindah menampilkan Dylan yang pergi menemui Tadeus di penjara Dylan berusaha untuk mencari keterkaitan antara hilangnya keempat pesulap dengan Tadeus Namun Tadeus berkata bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam hilangnya keempat pesulap Dan Dylan kini sudah masuk ke dalam perangkap Tadeus mengajak Dylan untuk membuat suatu kesepakatan Yaitu dengan membebaskannya dari penjara dan menyelamatkan keempat pesulap itu Di sisi lain, keempat pesulap itu kini mencoba untuk mencari rekan pesulap yang berasal dari sang mata Untuk membantu mereka Kempat pesulap itu pergi ke sebuah toko yang menjual peralatan sulap Untuk membantu mereka dalam mengerjakan misi yang diberikan Walter Di toko itu, mereka bertemu dengan Lee yang merupakan pemilik toko tersebut Mereka juga bertemu dengan nenek Lee yang dipanggil Bubu Di sisi lain, menampilkan Dylan yang keluar dari penjara bersama dengan Tadeus Tadeus mengajak Dylan untuk pergi ke Makau Tadeus berkata bahwa sumbernya yang berada di Makau melihat keempat pesulap itu di sana Scene kemudian berpindah di sebuah restoran yang menampilkan Merit Yang sedang makan bersama dengan kembarannya Case Setelah berbincang singkat, Case pun pergi Namun sebelum dia pergi, Jake mencoba untuk menghipnotis Case Namun sayangnya, hipnotis yang ia lakukan gagal Scene kemudian berpindah menampilkan Tadeus dan Dylan yang kini berada di dalam pesawat Mereka lagi-lagi terlibat pertengkaran Tadeus menegaskan pada Dylan bahwa dirinya bukan orang yang membunuh ayahnya Tadeus tahu bahwa selama ini Dylan sudah merencanakan balas dendamnya pada Tadeus Yang hanya karena ia berasumsi bahwa Tadeuslah penyebab ayahnya meninggal Lalu Tadeus bertanya pada Dylan bagaimana rasanya setelah melihat Tadeus berada di dalam penjara Apakah itu menenangkan? Tadeus tahu bahwa semua itu hanya kepuasan hampa Si Dylan pun terpancing Dylan mengakui bahwa dirinya putus asa mencari para pesulap itu Dan kini Tadeus berada di pesawat ini untuk membantunya bukan melawannya Jika Tadeus tidak membantunya, maka Dylan akan membawa Tadeus ke tempat yang lebih berbahaya Tadeus kembali bertanya pada Dylan bagaimana jika keempat pesulap itu tak membutuhkan bantuan Dylan Dan Dylan pun terdiam Scene lalu berpindah menampilkan keempat pesulap yang saat ini sedang merancang rencana Dan juga berlatih untuk misi selanjutnya Setelah latihan singkat, saatnya pun tiba saat dimana mereka akan beraksi lagi Merit menghipnotis seorang laki-laki yang akan membeli chip bincaran mereka Setelah menghipnotisnya, Merit membawa laki-laki itu masuk ke dalam barongsai Merit memberitakan laki-laki itu untuk membiarkan anak buahnya yang melihat chip itu dan laki-laki itu pun pergi Saat mereka semua pergi menuju tempat dimana chip itu disimpan Seorang laki-laki bernama Alan menyambut mereka Alan mengira bahwa temannya itu akan ikut melihat chip itu secara langsung Namun ternyata pria itu mempercayakan semuanya pada para anak buahnya yaitu keempat pesulap Alan pun mengajak mereka masuk Sebelum itu, mereka harus bebas dari benda-benda yang terbuat dari logam agar bisa masuk Setelah melewati pemeriksaan, mereka melihat sebuah sistem yang sangat canggih Di tengah pembahasan mereka, tiba-tiba Merit bersin-bersin Alan kebingungan mengapa Merit bisa alergi sedangkan mereka berada di ruangan tertutup Ternyata Merit alergi pada penyaring udara yang ada di komputer Saat para petugas mengalihkan perhatian mereka pada Merit, Lula melepaskan sirkam dari rambutnya Lalu memberikannya pada Jack Jack berusaha untuk mengambil chip itu secepat mungkin hanya dengan menggunakan sirkam Lula Kemudian, ia meletakkan chip itu ke sebuah kartu Jack hampir saja terlambat Tapi Alan yang melihat gerak-gerik mencurigakan Jack Memberitakan petugasnya untuk memeriksa Jack dan teman-temannya Selama pemeriksaan, Jack memindahkan kartu itu dengan sangat tinca Sehingga petugas itu tak mengetahuinya Jack melepar kartu itu kepada Daniel Lalu Daniel meleparkannya pada Lula dan Lula meleparkannya pada Merit Hal itu terus berulang hingga Alan dan petugasnya memberitakan keempat pesulap itu untuk keluar Tantangan terakhir mereka adalah melewati pintu keamanan yang mendeteksi logam Jika Merit melewati pintu itu, pastinya akan berbunyi dan mereka akan tertangkap Maka dari itu, Jack meminta dompetnya yang disita oleh petugas keamanan Petugas itu berada di dalam ruangan dan Jack berada di luar Saat dompet itu melewati pintu pendeteksi, maka alarm pun berbunyi Saat itulah, Merit melempar kartu itu ke arah Lula yang sudah berada di luar ruangan Setelah semua pemeriksaan berakhir, mereka pun keluar dengan selamat Di sisi lain, Tadeus dan Dylan yang sudah sampai di Makau Pergi ke tempat di mana keempat pesulap tadi membeli peralatan sulap Mereka bertemu dengan Bubu dan Lee Di tempat itu, Dylan menemukan sebuah berangkas yang dipercayainya sangat mirip dengan berangkas Yang digunakan ayahnya 30 tahun yang lalu Tadeus berkata pada Dylan bahwa bukan hanya dirinya yang penasaran pada penyebab meninggalnya ayah Dylan Lionel Shrike adalah pesulap handal yang memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan tugasnya Dia juga selalu mempersiapkan rencana cadangan Namun, setiap melakukan pertunjukan terakhir, banyak orang yang ikut berasumsi tentang penyebab kematiannya Dari banyaknya konspirasi yang ada, tak satu pun yang terbukti kebenarannya Setiap manusia memiliki batas kemampuan Sama halnya seperti Lionel Walaupun dia sangat handal, namun jika Tuhan sudah menentukan tak ada yang bisa melawan Dylan pun menatap Tadeus dengan mata yang berkaca-kaca Kemudian datang Lali Ia memanggil Tadeus dan Dylan untuk menemui neneknya Bubu memberikan jam tangan milik ayah Dylan Dylan menanyakan tentang keempat pusulap itu Lee berkata bahwa Daniel akan pergi ke suatu tempat di dekat pasar untuk menemui seseorang Sedangkan Tadeus masuk ke dalam sebuah peti Saat Dylan membuka peti itu, ia tak menemukan Tadeus di dalamnya Hanya ada secari kertas yang bertuliskan giliranmu Scene lalu berpindah menampilkan Dylan yang akhirnya bertemu dengan Daniel Namun pertemuan mereka malah membawa pertengkaran Daniel berkata bahwa mereka tak membutuhkan Dylan lagi Karena kini Dylan bukan siapa-siapa Dia bukan pemimpin pusulap dan juga anggota FBI Kedatangan Dylan hanya akan membahayakan Daniel dan teman-temannya Daniel bahkan meminta Dylan untuk pergi meninggalkan mereka Dylan pun menerimanya dan ia pergi dari hadapan Daniel Setelah kepergian Dylan, datanglah Walter Daniel yang mengira bahwa Walter akan mebebaskan mereka Ternyata hanya kebohongan semata Ternyata Walter hanya menginginkan chip yang dibawa Daniel Walter mengungkapkan sesuatu pada Daniel Bahwa suara misterius yang ia dengar di ruang bawah tanah saat itu adalah suaranya Walter juga mendapatkan banyak informasi dari handphone Daniel yang saat itu ia bawa Daniel yang mengetahui hal itu pun tak mau memberikan chip itu pada Walter Maka anak buah Walter segera memukulinya hingga Daniel menyerah dan memberikan chip itu Namun kemudian datanglah Dylan memukuli Daniel dan mengambil chip itu Setelah Dylan mengambil chip itu, Walter dan anak buahnya membiarkan Daniel pergi Mereka kemudian menyerang Dylan, terjadi aksi baku hantam yang berakhir dengan Dylan berhasil dibawa oleh anak buah Walter Di jisi lain, chip itu ternyata masih ada pada Daniel Setelah bertemu dengan teman-temannya, Daniel memberitahu mereka bahwa ia baru saja bertemu dengan Dylan Mereka juga melihat anak buah Walter yang pergi membawa Dylan dan juga berangkas milik Lionel Strike Mereka pun bergegas pergi mengikuti mobil itu untuk menyelamatkan Dylan Di dalam mobil itu, Walter berkata pada Dylan bahwa mereka berdua memiliki kemiripan Sama seperti Dylan, Walter juga dekat dengan ayahnya Dan sama seperti Dylan, Walter juga akan membalaskan dendam ayahnya Perbedaan di antara mereka adalah ayah Walter masih hidup sedangkan ayah Dylan sudah meninggal Ternyata, ayah Walter adalah Tuan Arthur yang perusahaan asuransinya pernah dirampok oleh Daniel dan teman-teman Dylan berkata pada Tuan Arthur bahwa perusahaan asuransinya menolak lime ibu Dylan Sehingga ibunya meninggal dalam keadaan miskin Tuan Arthur berkata bahwa ia bahkan tak tahu siapa nama ibu Dylan Tuan Arthur membagakan Walter sebagai anak kandungnya yang sangat dekat dengannya Tuan Arthur juga menyuruh Dylan untuk memberikan chip itu pada Walter Namun Dylan menolaknya Lagi-lagi, Dylan dibekuli kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam berangkas Walter dan ayahnya menikmati detik-detik kematian Dylan sambil meminum teh di atas kapal Saat berangkas itu dijatuhkan ke dalam sungai, Walter bersorak dan tertawa melihat Di sisi lain, Dylan tak berhenti berusaha untuk menyelamatkan dirinya Ia kemudian teringat pada perkataan ayahnya bahwa dia selalu punya rencana cadangan Dylan pun mengeluarkan jam tangan yang diberikan bubu padanya Berangkas itu adalah berangkas yang sama yang digunakan ayahnya 30 tahun yang lalu Dylan kemudian membuka berangkas itu menggunakan kunci yang ada di jam tangan itu Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya berhasil juga Di sisi lain, ternyata Tuan Arthur sudah merencanakan hal ini bersama dengan Tadeus Tadeus membawa Dylan sesuai perintah Tuan Arthur Tuan Arthur memberikan sejumlah uang pada Tadeus Ia juga berjanji akan memberikan tambahan uang jika Tadeus berhasil menangkap tempat pesulap lainnya Dylan yang berhasil keluar dari perangkas itu kemudian diselamatkan oleh Daniel Yang membantunya untuk berenang ke tepian sungai Saat seluruh tim berkumpul, fakta mengejutkan lainnya pun terungkap Chip yang mereka bawa ternyata adalah chip palsu Scene kemudian berpindah menampilkan kelima pesulap yang sedang memikirkan Di mana sebenarnya chip yang asli berada Setelah berpikir keras, mereka tak juga mendapatkan jawabannya Kelima pesulap itu tak menyerah, tak peduli chip itu asli atau palsu Mereka hanya perlu berpura-pura memiliki chip itu dan bersandiwara di depan Walter Walter tak akan berhenti mencari chip itu sampai ia mendapatkannya Maka dari itu, mereka akan memancing Walter menggunakan chip palsu Mereka membutuhkan rencana selanjutnya, namun tak ada waktu untuk itu Mereka hanya membutuhkan tambahan tim untuk membantu mereka Kemudian datanglah Bubu dan Lee Dan ternyata mereka berdua juga termasuk dalam bagian sang mata Kini ada 7 pesulap yang akan bekerjasama menuntaskan misi dari sang mata Di sisi lain, Walter menonton video yang dikirimkan oleh keempat pesulap itu di Youtube Tak hanya Walter, tapi juga para tim FBI Tampaknya, Walter benar-benar terjebak dalam rencana para pesulap Ia percaya bahwa Dylan dan Konkawan memiliki chip berharga itu Scene lalu berpindah menampilkan pemandangan kota London di malam hari Malam dimana 4 pesulap akan melakukan aksi tak terduga Jack memulai aksinya di tengah-tengah para penonton Jack bermain dengan mengajak orang-orang untuk menebak dan mencari kartu Tak hanya Jack, tapi juga 3 pesulap lainnya Lula menampilkan pertunjukan sulap menerbangkan burung secara ajak Sedangkan Daniel melakukan pertunjukan sulapnya di tengah hujan Daniel mencoba untuk mengontrol hujan Dan ia memberhentikan hujan Tak hanya itu, Daniel juga mengembalikan hujan Saat Merit ingin memulai pertunjukannya Ia malah diganggu oleh Case Case menggunakan mentalisme yang biasa digunakan Merit untuk menjebak korbannya Merit menghubungi Dylan bahwa ia tak bisa melanjutkan pertunjukan Dylan pun memberitahu hal ini pada Lula, Jack, dan Daniel Dengan terpaksa, mereka harus menunda pertunjukan selanjutnya Demi keselamatan mereka Tim FBI serta Walter dan anak buahnya kini mengincar Dylan dan kawan-kawan Para pesulap itu segera pergi menuju tempat parkir Mereka mengendarai motor masing-masing Namun mereka kalah cepat dengan anak buah Walter Mereka akhirnya tertangkap Di dalam mobil, Tuan Arthur meminta chip itu dari mereka Tapi tak satu pun dari mereka yang memberikan chip itu pada Tuan Arthur Sesampainya mereka di suatu tempat, Tuan Arthur memaksa mereka masuk ke dalam pesawat Setelah semuanya berada di dalam pesawat Tuan Arthur lagi-lagi meminta chip itu dari mereka Anak buah Walter bahkan menodong pisaunya ke arah Lula Suasanya di dalam pesawat kini menjadi kacau Daniel pun menyerahkan chip itu pada Walter Setelah Walter memeriksa keaslian chip itu Kelima pesulap itu kemudian dipaksa untuk keluar dari dalam pesawat Yang sudah lepas landas Mereka memberontak karena tak ingin mati mengenaskan Namun inilah akhir dari aksi hebat para pesulap Walter dan ayahnya merayakan kemenangan mereka dengan bersulang Namun rasa sempen yang mereka minum sepertinya berbeda Sehingga Walter dan ayahnya memuntahkan minuman itu Tuan Arthur kemudian membuka stiker minuman itu Dan ia menemukan sebuah kartu yang bertuliskan si bodoh Warna minuman itu pun berubah Lampu di dalam pesawat mereka juga mati Dan arwah gentayangan para pesulap menghiasi jendela pesawat Walter kemudian bergerak ke arah kaca Lalu menyadari bahwa ia dan juga ayahnya Sudah terjebak dalam rencana tak terduga para pesulap Ternyata pesawat yang mereka tumpangi tak lepas landas Walter dan ayahnya lah yang mengarahkan mereka ke tempat itu Kini mereka berada di tengah-tengah sungai Thames Dengan banyak orang yang mengelilingi mereka Daniel memperkenalkan Dylan pada para penonton Dylan adalah teman dan juga pemimpin mereka Dylan berbicara pada seluruh dunia Tak hanya orang-orang yang ada di sekitarnya Tetapi juga kepada orang-orang yang berada di seluruh dunia Melalui siaran langsung Para pesulap itu mengungkapkan trik mereka Yaitu dengan mengganti supir yang seharusnya adalah anak buah Walter Namun mereka mengganti dengan Lee Yang membawa truk itu ke tempat yang sudah mereka tentukan Para pesulap itu sudah merancang ruangan dengan sedemikian rupa Pada saat anak buah Walter menjatuhkan mereka dari pesawat Angin deras yang menerpa mereka berasal dari kipas angin raksasa Dan juga lampu kilat yang menambah suasana semakin terasa nyata Fakta mengejutkan lainnya adalah Jack berhasil menghipnotis Case Untuk yang kesikian kalinya Para pesulap berhasil mengungkapkan kejahatan besar Yang membahayakan masyarakat Tak lama setelah acara pergantian tahun Para pesulap menghilang dari hadapan para penonton Natalie sebagai salah satu anggota FBI bertemu dengan Dylan Dylan memberikan sebuah flash disk berisi bukti kejahatan Walter dan ayahnya Setelah Natalie mendapatkan flash disk itu Dylan kemudian menghilang dari hadapannya Kesokan paginya Dylan, Daniel, Jack, Lula, dan Merit Pergi ke sebuah rumah yang ada di Greenwich Sesampanya mereka di rumah itu Lee datang menyambut mereka Setelah berada di dalam rumah Bubu mengajak mereka untuk berkeliling rumah Sedangkan Dylan pergi ke suatu ruangan yang berada di rumah itu Dylan melihat foto ayahnya Dan juga foto ayahnya bersama Tadeus Dylan tentunya kebingungan Ia selama ini menganggap ayahnya dan juga Tadeus adalah musuh Tapi foto itu menjelaskan bahwa ayahnya dan Tadeus adalah teman dekat Di tengah kebingungannya datanglah Tadeus Dylan bertanya mengapa Tadeus tak memberitahunya tentang ini Tadeus menjawab bahwa ia malu dan merasa bersalah Dylan lebih merasa bersalah Karena ia sudah memenjarakan Tadeus yang jelas tak bersalah Tadeus berkata bahwa memang semua ini adalah rencananya Saat Dylan menentangi Tadeus ke penjaranya Tadeus yakin bahwa Dylan sudah melepaskan dedamnya Demi menyelamatkan anggota timnya Tadeus juga membiarkan Dylan merasakan hal terburuk Yaitu dengan menenggalamkan Dylan ke sungai Saat itu Tadeus yakin Dylan pasti akan selamat Karena Dylan sudah membuktikan bahwa dirinya bukan pesulat biasa Kini Dylan sudah berdamai dengan masa lalunya dan juga dengan Tadeus 30 tahun adalah waktu yang lama untuk berduka akan kematian sang ayah Lionel Schrieker Sebelum pergi meninggalkan Dylan Tadeus berpesan untuk segera mencari penerus Kemudian datanglah Daniel bersama dengan ketiga temannya Mereka memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab Tak lupa Tadeus mengingatkan mereka untuk tidak membuka sebuah pintu yang ada di ruangan itu Namun semakin dilarang semakin besar rasa keingin tahuan para pesulap itu Mereka kemudian membuka pintu itu dan melihat pemandangan yang tak bisa kita mengerti Dan film Now You See Me 2 pun selesai Bagaimana guys? Aksi Dylan dan kawan-kawan Seru abis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guantang di film-film selanjutnya Dan belajarlah dari masa lalu Karena disanalah Tuhan memberikan banyak contekan untuk ujian di masa depan Dadah